Dan gak ada laporan kasus resmi Oleh karena itulah nih guys, sebagian netizen masih meragukan keaslian dari kasus yang satu ini Netizen juga menemukan bahwa banyak detail dalam catatan obrolan ini memiliki Sebenarnya sangat tampan, ya pesedia memang sangat tampan ya guys Hai everyone, I'm Sul Kim, welcome back to my youtube channel Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja nih Entah itu karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya Apapun itu, tetap smart ya guys, don't give up Why thing you rubun? Eh by the way, kalian keganggu gak sih dengerin suara kipasnya? Sorry ya guys, aku pakai kipas angin, soalnya itu lagi panas fall Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari kasusnya Petcat Terbaru nih, untuk kakaknya Petcat itu sudah mempublikasikan bagaimana foto dari Petcat By the way, sebelum kita membahas tentang bagaimana sang kakak yang sudah membagikan bagaimana wajah asli dari Petcat Mungkin kita bisa membahas dulu ya, tentang bagaimana kecurigaan yang dilontarkan kepada sisernya Petcat Yang punya nama akun Coco Can Sleep Kenapa sih netizen itu bisa curiga sama sisernya Petcat? Terus gimana nih tanggapan dari sisernya Petcat menanggapi tudingan-tudingan tersebut? Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini Kemarin, atau di video sebelumnya, kita kan sudah ngebahas ya Ada seorang pria yang ditangkap, dikarenakan pria ini nyamar gitu sebagai Tanzu Dia ngebuat akun palsu atas nama Tanzu di Weibo Nama akunnya adalah Tanzu Xiaian Berbicara mengenai pria yang nyamar sebagai Tanzu Nah teman-teman, pria yang nyamar sebagai Tanzu ini Itu sudah memposting serangkaian postingan online Dengan mengkatakan seperti ini Jika gendernya ditukar, apakah saya masih akan dimarahi seperti ini? Beberapa orang benar-benar keterlaluan Dan bisa mengatakan apa saja Nah teman-teman, ucapan dari akun itu Lantas membuat netizen menjadi murka Dan juga semakin memberikan kritikan kepada Tanzu Dan gak cuma itu saja Akun tersebut itu juga mengunggah Beberapa serangkaian postingan palsu Mulai dari catatan obrolan yang seolah-olah dilakukan bersama dengan Petcat Dan dia juga memposting bagaimana catatan transfer Yang menyatakan bahwa semua uang telah ditransfer kembali Nah Hiroboon, pada akhirnya ya Sisir Petcat itu seperti menanggapi bagaimana postingan-postingan Yang sudah dibuat oleh akun tersebut Dia menanggapinya melalui siaran langsung Atau live streaming Dan ketika menonton bagaimana live streaming Yang dilakukan oleh sisirnya Petcat Semua orang lantas pakat bahwa orang Yang berada di balik akun Tanzu Xiaiyan ini Adalah Tanzu asli Namun nih guys, untuk sekarang ya Weibo itu secara resmi mengeluarkan pemberitahuan Yang menyatakan bahwa Tanzu Xiaiyan Adalah akun palsu Dalam stepannya, mereka juga mengatakan Pada seorang pria yang berpura-pura menjadi Tanzu Dan juga mengarang berita palsu di sosial media Untuk mendapatkan traffic Dan pada akhirnya akun itu sudah di-blokir Dan guys, ketika isiden ini berkembang Atau terungkap bahwa akun itu merupakan akun palsu Keraguan netizen lantas muncul Keraguan pertama Jika akun Tanzu Xiaiyan adalah palsu sejak awal Mengapa sisirnya Petcat tidak menyadari akan hal tersebut? Netizen lantas mengatakan Bahwa sisirnya Petcat ini itu kan punya ponsel sang adik ya Atau punya HP-nya Petcat Nah, dikenakan itu punya HP-nya Petcat Dengan begitu Seharusnya dia itu bisa menghubungi Tanzu Netizen Cina itu lantas berpendapat Mengapa untuk sisirnya Petcat ini secara terbuka Menghadapi Tanzu palsu secara online Dengan melakukan siara langsung Kenapa nggak langsung di-calling aja? Netizen lantas bertanya nih guys Apakah sisirnya Petcat ini nggak bisa hubungi Si Tanzu secara pribadi Sehingga dia juga tertipu oleh akun tersebut Kemudian keraguan yang kedua adalah sejauh ini Belum ada yang melihat video terkait Petcat di jembatan Chongqing Dan nggak ada laporan kasus resmi Oleh karena itulah nih guys Sebagian netizen masih meragukan keaslian dari kasus yang satu ini Kemudian ada seorang influencer yang bernama Jiang Ning Nah Jiang Ning ini itu seperti memposting foto yang sangat buram Dari adegan penyelamatannya Petcat Selain itu ada juga seorang reporter Reporternya itu bernama Sui Ming Sui Ming ini sudah mengonfirmasi kepada tim penyelamat Bahwa untuk Petcat memang sudah ditemukan Dan juga sudah dikremasi Bahkan sang kakak juga sudah menyertakan Bagaimana dokumen kremasinya teman-teman Keraguan yang ketiga Orang-orang satu-satu itu kan memberikan kritikan nih kepada Tanzu Dan ada netizen yang mempertanyakan apakah mereka ini troll Jadi guys saat ini ya Beberapa netizen seperti Yi Yi Xiaobu Dan juga No Name is Only a Name Itu telah merilis rekaman obrolan antara mereka dan juga Tanzu Mengatakan bahwa Tanzu itu masih bersikap ambigu dengannya Selama hubungannya bersama dengan Petcat Beberapa netizen itu lantas menyebutkan bahwa Biaya pemalsuan untuk catatan obrolan itu sangat rendah Dan menurut mereka siapapun itu dapat melakukan yang namanya Photoshop Netizen juga menemukan bahwa Banyak detail dalam catatan obrolan ini memiliki bug Dan banyak apatar serta kontak dialog yang sangat kasar Netizen yang memposting artikel yang mengkritik Tanzu ini semuanya perempuan Di antaranya adalah No Name is Only a Name Juga disiarkan secara langsung Beberapa netizen juga mengatakan nih guys Bahwa untuk wanita ini terlihat lumayan mirip Dengan salah satu teman dari sisternya Petcat Sehingga inilah membuat netizen bersepulasi Bahwa orang-orang ini itu sudah berpura-pura Dan dihadapkan pada banyaknya kecurigaan dan komentar di internet Sister Petcat itu berkata bahwa dia akan menyerahkan segalanya Kepada pengacaranya Keraguan yang keempat Kenapa ya untuk semua foto, pengalaman kerja, dan pengalaman belajarnya Petcat Itu di internet kosong atau gak bisa ditemukan? Apa alasannya? Nah Hirobot mengenai hal ini Beberapa orang terkait mengatakan bahwa itu adalah untuk melindungi privasinya Petcat Selain itu, Petcat adalah orang biasa yang tidak terlalu dikenal sebelum kejadian ini Oleh karena itulah wajar jika gak ada banyak informasi mengenai Petcat yang ada di social media Begitu guys, kalau lebih penjelasan untuk kecurigaan yang satu ini Dan faktanya adalah alasan Kenapa beberapa netizen itu kayak trust issue Dan juga curiga adalah dikarenakan Mereka itu takut menjadi korban penipuan lagi Karena Hirobot sebelumnya ada juga pernah terjadi gitu Ada kasus yang kayak menghebohkan Ternyata kasus itu tidak benar Itu seperti direkayasa Atau bisa kita bisa bilang kayak settingan gitu Nah netizen itu jadiin pelajaran nih kasus ini gitu Kita jangan sampai kenal lagi nih gitu So ketika kita mendapatkan informasi seperti ini Kita perlu tahu nih bagaimana informasi detailnya Supaya kita gak jadi korban lagi Begitu guys Di sisa lain, untuk sisternya Petcat melalui doyin miliknya Itu sudah membuat statement Dan juga menghimbau banyak orang untuk Jangan berspekulasi yang tidak-tidak Apalagi menjurus kepada fitnah Dalam statementnya, sister Petcat mengatakan Terima kasih seluruh netizen atas perhatiannya Mengingat badai opini publik yang tidak benar Dan banyak rumor dalam beberapa hari terakhir Saya pikir jawaban sederhana diperlukan Saat ini, kasus saudara saya yaitu Petcat Telah resmi diserahkan kepada badan keamanan publik Untuk diproses Dan tim hukum juga sedang mengumpulkan Bukti-bukti yang relevan Hukum menenangkan dunia Menyehatkan hati orang-orang Menghukum kejahatan Dan memajukan kebaikan Saya ingin mencari keadilan bagi saudara saya Lebih dari siapapun Namun, penanganan kasus apapun Membutuhkan waktu Kami sangat berharap Agar netizen tetap tenang Dan juga rasional Serta menahan diri Untuk tidak berkomentar Mengarang Atau menyebarkan penyataan tidak benar Melalui cara apapun Kami juga sangat berharap Agar semua netizen berhenti Untuk menyebarkan video Gambar, suara, dan lain-lain Dari saudara laki-laki saya Semasa hidupnya Dan menghentikan kekerasan online terhadap personal terkait Saya percaya Keadilan akan datang suatu hari nanti Tujuan dari mereka yang dengan sengaja menyebarkan rumor Dan dengan jahat mengarahkan opini publik di internet adalah Untuk menari penggemar dan traffic Saya nggak ingin Menggunakan terlalu banyak sumber daya publik Dan waktu ekstra Untuk menanggapi hal-hal yang tidak berdasar Internet bukalah tempat ilegal Harap bersikap rasional dan objektif Dan jangan percaya pada rumor Terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda Oke teman-teman Jadi seperti telah bagaimana statement dari sisternya Petcat Yang mana dirinya sudah menghimbau kepada banyak perang Untuk tidak menyebarkan rumor yang tidak berdasar Dan kasus dari Petcat ini Sudah dibawa ke jalur hukum Dia juga sudah menggandeng kuasa hukum Atau pengacara teman-teman Terbaru kakaknya Petcat itu sudah membagikan Bagaimana potret dirinya bersama dengan Petcat Dan ini juga seperti menjawab bagaimana kecerigaan dari para netizen Tadi kan ada netizen yang bilang Kalau beneran ada si Petcat mana dong fotonya Nah ini sudah dikasih guys sama kakaknya Petcat Dan teman-teman mungkin bisa langsung perhatikan ya Seperti apa potret dari Petcat Oke ini adalah potretnya teman-teman ya Ini adalah foto dari Petcat semasa kecil Wow kiowo ya lucu banget Cute Kelihatan kayak anak yang polos Murni Dan jujur kalau melihat wajahnya Petcat Aku juga cukup sedih sih jadinya Dan guys seperti inilah bagaimana komentar-komentar Dari netizen Cina Usah melihat bagaimana wajah asli dari Petcat Yang pertama ada yang komen kayak gini Sebenarnya sangat tampan Ya persedia emang sangat tampan ya guys Dari kecil udah kelihatan kok Dari fotonya saja ya Gambar aslinya adalah foto yang diposting oleh Petcat sendiri Namun gambar ini diambil dengan kamera kecantikan Sudah pengambilan gambar kamera asli Dan gesur gambar di bawah ini juga berbeda Lebih alami tanpa keindahan Apa yang dikatakan secara online adalah Bahwa itu diambil dengan kamera asli Tidak ada yang dapat disangka Begitu Anda melihat gambar secara online Itu menjadi lebih alami Tidak ada yang bisa dikatakan Tentang keindahan atau keburukan Bahwa dia adalah orang murni Baik hati Dan juga hangat Saya mengalami hal yang sama dengan Petcat Adakah yang bisa membantu saya? Waduh 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 cukup sedih juga sih dengarnya ya Dia berusia 21 tahun Ketika berpulang ke rumah Tuhan Dia pergi ke Chongqing selama 2 tahun Dan wanita yang meninggalkannya itu Berbohong kepada anak laki-laki Yang berusia 19 tahun Bener juga sih Waktu dia ke Chongqing Dia itu masih berusia 19 tahun loh guys Di China sendiri gimana nih? Usia 19 tahun itu udah legal gak sih? Perasaan yang sangat aneh Ini tuh gak ada hubungannya sih dengan saya Tapi aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting Aku gak bisa melepaskannya setelah berhari-hari Bener juga sih guys Kita itu kayak gak kenal dengan Petcat Gak deket juga dengan Petcat Tapi kita itu bisa merasakan kehilangan dan juga kesedihan loh Lanjut ke komen yang berikutnya Sekilas dia itu terlihat seperti anak yang baik hati Yang membuat orang merasa sedih Petcat itu sangat tampan, lucu, dan sangat disayangkan Wajar jika dia itu menjadi orang biasa Seperti dia baru bersia 21 tahun Beberapa pria tidak terlihat baik Sampai mereka bersia sekitar 30 tahunan ke atas Maksud belum terlihat baik itu kayak gini guys Belum terlalu kayak kelihatan Wow banget loh Oke teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar Dari netizen China Seperti yang aku lansir Dari Doyen milik kakaknya Petcat Sementara itu Untuk kakaknya Petcat Itu sudah memberikan bukti baru Bahwa untuk sang adik ini Terus berulang kali memastikan Apakah si Tanzu ini masih mencintainya Atau tidak Dan menurut kakaknya Petcat Tanzu itu punya banyak kesempatan Kalau dia emang gak cinta sama Petcat Untuk mengakhiri hubungan tersebut Karena Petcat juga sudah berulang kali menanyakan Kamu masih cinta gak sama aku Kamu masih mau lanjut gak Dan sebagainya Begitu guys Dan teman-teman Seperti inilah bagaimana catatan Yang sudah dilampirkan oleh sang kakak Di Doyennya Di tanggal 5 April Dia nanya nih kayak gini Saya akan bertanya kepadamu sekarang Apakah kamu tidak menyukainya Jika kamu gak suka Putuslah denganku Kamu gak khawatir sama sekali Bahwa aku tidak akan menyukaimu Aku masih harus khawatir Apakah kamu menyukaiku atau tidak Apakah tidak menyukainya Tolong Kalau tidak suka Katakan saja Iya Jika anda tidak suka Anda tidak menyukainya Jika anda tidak menyukainya Anda bisa mengatakannya saja Kemudian di tanggal 7 November 2023 Petcat berkata seperti ini Istriku tidak mencintai ku lagi Terus disini dia bilang lagi Karena aku merasa Kamu tidak mencintai ku lagi Kamu bahkan tidak mencintai ku lagi Aku tahu kamu tidak mencintai ku lagi Istriku tidak mencintai ku lagi Hanya saja Jangan mencintai ku Jangan mencintai ku lagi Kamu tidak mencintai ku lagi Apakah kamu tidak mencintai ku Alright teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana catatan Yang sudah dilampirkan oleh Sisternya Petcat Melalui doinya Yang mana dalam catatan itu Menunjukkan bahwa Untuk Petcat ini Sudah berulang kali Menanyakan sama si cewek Atau si Tanzu Kamu masih suka gak sih sama kaku Kalau kamu udah gak suka Bilang aja Begitu guys Alright teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana Perkembangan informasi Soal kasusnya Petcat Sekali lagi Mimin mengucapkan Turut berduka cita Atas kepergian dari Petcat Semoga Petcat dapat diserah dengan tenang Dan semoga ia dapat ditempatkan Di tempat terbaik Cukup sekian Dan juga terima kasih Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas ya semuanya Anyway Aku mohon maaf juga Kalau udah kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi Nanti langsung aja ya Koreksi di kolom komentar Goodbye everyone Bye everyone Terima kasih.